Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sentap bangun Widoyono, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Saya ingin menyampaikan informasi bahwa Mulai hari ini, tanggal 20 Juli 2020 Sampai dengan 6 Agustus 2020 Politeknik Statistika STIS Sedang menyelenggarakan seleksi kemampuan dasar Untuk calon mahasiswa tahun ajaran 2020-2021 Di Jawa Tengah, jumlah pendaftar yang ikut Serta di dalam SKD ini sebanyak 2.530 orang Mengingat tempat yang terbatas SKD ini kan dilakukan di UPT BKN di Ungaran Karena keterbatasan tempat Maka dalam 1 hari Itu dilakukan SKD sebanyak 3 season Setiap season berjumlah 50 orang Ini semua diupayakan untuk menjaga Jangan sampai terjadi penyebaran COVID-19 Untuk sebelumnya, para peserta juga sudah diminta Untuk mengkarantina diri selama 14 hari Sebelum hari H di mana yang bersangkutan Harus mengikuti SKD ini Selain itu, dalam rangka menjaga protokol kesehatan Kami juga sudah mendiskusikan dengan gugus tugas Kabupaten Semarang dan BKN Untuk membuat SOP Sehingga semuanya mengikuti protokol kesehatan Semua peserta diukur suhu tubuhnya Apabila suhu tubuhnya lebih dari 37,5 Maka dia akan diikutkan tes pada hari yang sama Tempatnya khusus Sedangkan yang di bawah 37,5 Mereka akan ditempatkan di tempat yang biasa Kemudian, untuk menjaga kesehatan para panitia Kami juga dianjurkan menggunakan APD Selain menggunakan masker dan face shield Semuanya ini untuk menjaga Jangan sampai panitia maupun peserta Apabila ada yang memang menjadi orang tanpa gejala Itu menyebarkan virus COVID-19 kepada yang lainnya Semoga informasi ini bermanfaat Untuk bersama-sama kita menyukseskan Ujian masuk tahap 1 Politeknik Statistika STIS Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih